Kalau misalkan ngomongin budidaya jamur untuk pemula Banyak diantara teman-teman kita semuanya yang masih kebingungan Ketika baru pertama kali membeli media tanam atau backlog jamur tiram Nah mereka tuh bingung harus ngapain Kalau baru pertama kali membeli backlog seperti ini ya Nah pada hari ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman Semuanya tentang hal apa saja yang harus kita lakukan ketika baru pertama kali membeli backlog jamur tiram Silahkan simak video ini jika selesai Kalau misalkan teman-teman petani jamur semuanya baru pertama kali membeli backlog atau membuat backlog Salah satu hal yang pertama harus kalian lakukan adalah Membuka kertas penutup cincin ini seperti ini Setelah ini kalian bisa meletakannya pada rak seperti ini Lalu menyemprotkan air bersih ke permukaan backlog ini Atau kalian juga bisa melepas cincin dari backlog ini atau media tanam ini Nah seperti ini Lalu kalian juga bisa memotongnya ini seperti yang saya lakukan ini Nah seperti ini sekarang jamurnya sudah mulai tumbuh ya Ini jamur abu-abu Nah seperti ini Kalaupun misalkan kalian tidak memotong plastik bagian ini juga tidak masalah Selain itu apabila kalian tidak melepaskan cincin ini juga tidak masalah ya Yang penting kertas penutupnya ini dibuka ya Nah seperti ini Nah seperti ini Kalian sebaiknya secara rutin menyemprotkan air ke permukaan ini Selain memotong bagian ujung plastik seperti ini Kalian juga bisa melipatnya seperti ini Kalau banyak yang nanya Bagusan dipotong seperti ini atau dilipat seperti ini Ya tergantung masing-masing sih ya Kalau saya sendiri sih lebih bagus yang dilipat seperti ini Karena ketika disemprot air nanti Airnya itu bisa keluar langsung dari sini Nah kalau dipotong seperti ini Ini dipotong seperti ini atau seperti ini Nanti airnya itu bisa mengendap di sini Jadi nanti medianya itu bisa kuning-kuning ya Di sini ya Jadi kuning-kuning karena airnya tidak bisa keluar Nah seperti ini Tapi kalau dilihat dari segi efektifnya Efektifitas waktunya Ya cepetan yang ini Karena kita bisa langsung potong-potong saja Kalau yang dilipat seperti ini Membutuhkan waktu yang sangat lama Cuma ya bagus Kalau di depan seperti ini Nah ini jamur saya yang baru pertama kali tumbuh Jamur abu-abu jenisnya Tanya besar-besar ya Nah setelah itu Kalian juga bisa melubangi di bagian belakang media tanam seperti ini ya Kalian bisa melubangi di sebelah sini Untuk cara melubanginya Terserah kalian ya Kalau saya sendiri sih secara menghilang ya Seperti ini Dari ujung sini ke ujung sini Kemudian dari ujung sini ke ujung sini Nah seperti ini Nah seperti ini Nah seperti ini Ini backlog yang sudah menuju masa akhir ya Atau masa krank produktif Nah seperti ini Ini tumbuhnya sudah melakukan sakit-sakit seperti ini Nah mungkin Hanya itu saja Tips Dari saya kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Terus dapatkan update informasi terbaru Dari video di channel saya Dengan cara menekan tombol subscribe Terima kasih